Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini saudara sekalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang woton paling tinggi rezekinya menurut Primbon Jawa. Saudaraku semuanya inggang pinaringan Rahmatin Gusti, woton sampai saat ini masih menjadi primadona dan kepercayaan yang diakini oleh masyarakat Jawa. Woton itu sendiri merupakan hari lahir menurut kalender Jawa dan bisa dijadikan patokan dalam meramalkan sesuatu. Dari berbagai ramalan, terdapat tujuh woton yang akan mendapatkan rezeki super tinggi. Lantas, siapa saja woton paling tinggi rezekinya itu? Simak videonya sampai habis, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Sebelum saya melanjutkan isi pembahasan video ini, saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah ramalan yang berdasarkan ilmu titen dan Primbon Jawa. Jadi jangan sampai dibenturkan dengan agama atau kepercayaan manapun. Dan bagi woton yang kami sebutkan ini, sebaiknya Panjenengan untuk mengucapkan amin, dikarenakan ucapan adalah merupakan doa yang manjur bagi diri Panjenengan. Woton paling tinggi rezekinya yang pertama adalah woton Senin Kliwon. Menurut Primbon Jawa, woton Senin Kliwon memiliki jumlah Neptune 12. Jumlah dari hari Senin memiliki nilai 4 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8. Berdasarkan Kamus Kita Primbon Jawa kuno, woton Senin Kliwon diibaratkan memiliki watak seperti rakam macan ketawan dan aras kembang. Dari watak rakam macan ketawan dan aras kembang tersebut, menjadikan woton Senin Kliwon memiliki watak yang mudah was-was dan selalu terlihat panik. Selain mudah was-was dan terlihat panik, woton Senin Kliwon juga mudah curiga serta selalu resah atau gundah gulana terhadap sesuatu, sehingga membuat dirinya tampak bingung. Namun dibalik watak baiknya, woton Senin Kliwon juga mempunyai watak buruk yaitu terlalu ambisius sering ceroboh dalam melakukan sesuatu serta dinaungi oleh bromo panas dan gigis bumi sehingga rezekinya akan selalu tinggi. Selanjutnya, watak yang paling tinggi rezekinya yang kedua adalah watak Sabtu. Watak Sabtu pun memiliki jumlah 16 yang berasal dari hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran pun memiliki nilai 7. Orang yang lahir dengan watak Sabtu pun memiliki kematangan dalam spiritualitasnya. Pribadinya mudah memberi maaf pada orang-orang yang sudah menyakitinya. Bahkan ia mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kelahiran Sabtu pun ini juga memiliki hati yang berwelas kasih, jiwanya ini seorang penolong tanpa pamri. Mereka tidak segan berbagi rezeki yang mereka miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Watak Sabtu pun ini memang merupakan orang yang pandai dalam mengatur emosinya karena inilah mereka biasanya bisa mendapatkan tempat terbaik dalam kehidupan. Mereka bisa disebut sebagai orang yang bertanggung jawab, apa yang diembannya akan dikerjakan sekuat tenaga dan diselesaikan sebaik-baiknya. Watak Sabtu pun ini dinaungi ilmu Latifan, Tulus Banyu dan Satrio Wirang, sehingga membuat Watak Sabtu ini memiliki rezeki yang melimpah. Berikutnya, Watak Sabtu yang paling tinggi rezekinya yang ketiga adalah Watak Sabtu. Watak Sabtu atau hari kelahiran Selasa Pahing memiliki Neptune 12, jumlah dari hari Selasa memiliki nilai 3 dan pasaran pahing mempunyai nilai 9. Kecenderungan pada umumnya dari Watak Sabtu ini adalah boros, murah hati serta suka menolong orang yang disenangi, banyak rezeki tapi agak lama. Pangerasan pada Watak Sabtu ini adalah aras kembang, artinya mudah menerima kasih atasan atau pimpinan, seiring dengan perasaannya yang halus sehingga mengundang simpati banyak orang, terutama lawan jenisnya yang mempesona. Adapun Pancasoda dari Watak Sabtu ini adalah Satrio Wirang yang artinya luhur budinya, tetapi seringkali mengalami malu atau dipermalukan oleh orang sehingga kurang berwibawa. Watak Sabtu adalah Watak Sabtu adalah Watak Sabtu yang dinaungi oleh Bromo Panas, Gigis Bumi, dan juga Waseso Segoro. Watak Sabtu ini memiliki rezeki yang terbilang cukup baik sejak anak-anak dan tidak pernah mengalami kekurangan. Selanjutnya, Watak Sabtu yang paling tinggi rezekinya yang keempat adalah Watak Sabtu Selasa Legi. Watak Sabtu atau Hari Kelahiran Selasa Legi memiliki jumlah Neptune 8, di mana Hari Selasa memiliki nilai 3 dan Pasaran Legi mempunyai nilai 5. Pada umumnya, pemilik Watak Sabtu ini baik budi pekertinya, selalu ingin mendapatkan kemajuan dan rajin bekerja, hanya saja seringkali kokoh dengan pendiriannya yang belum tentu benar, ingin menang sendiri, suka mencampuri urusan orang lain, dan terkadang juga cemburu. Pangerasan pada Watak Sabtu ini adalah Lakuning Deni, artinya ada kecenderungan temperamental, emosional, dan juga pemberani. Sedangkan Pancasoda pada Waton ini adalah Waseso Segoro, yang dapat dimaknai bahwa watak positifnya bagaikan lautan, tidak membenci jika disanjung, tidak melambung, pemurah, pemaaf, berwibawa, berwawasan luas, dan bertanggung jawab mendominasinya. Sifatnya dapat menyiram atau membuat teduh hati orang lain, selalu berhati-hati, tetapi agak mudah putus asa. Meskipun jumlah Neptune Waton ini kecil yaitu 8, namun rezeki dari keluarga akan terus mengalir. Selanjutnya, Waton paling tinggi rezekinya yang kelima adalah Waton Rabulegi. Waton Prabulegi memiliki Neptune 12, pemilik Waton ini pada umumnya lancar rezekinya meskipun sering dimanfaatkan orang lain. Kepeduliannya kepada orang lain tinggi, suka menolong pekerja keras, tetapi boros dan mudah marah. Pangerasan pada Waton ini adalah aras kembang yang artinya mudah dalam berkomunikasi dan memiliki kemampuan menyusun ide-ide dengan mudah. Selain itu, pemilik Waton ini juga cenderung mudah menerima saran dan pendapat orang lain karena hatinya yang halus, sehingga ia sering dihormati dan disenangi oleh banyak orang. Adapun Pancasoda dari Waton ini adalah sumur sinubu yang bermakna memiliki pengetahuan yang luas dan bijaksana. Pemilik Waton ini sering dicari oleh orang lain untuk meminta nasihat dan petunjuk karena keahliannya dalam berwawasan luas dan pandai. Meskipun memiliki Neptune yang tidak terlalu besar yaitu 12, namun Waton Rabu Legi ini cukup baik dalam hal rezeki, karena ia memiliki keunikan dan jarang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, Waton paling tinggi dalam hal rezeki yang keenam adalah Waton Kamis Kliwon. Pemilik Waton ini cenderung memiliki banyak keinginan dan senang menuntut ilmu. Selain itu, ia juga dikenal sebagai orang yang luas dalam bertindak dan dihormati oleh banyak orang, serta disenangi oleh sanak saudaranya. Pangarasan pada Waton Kamis Kliwon adalah Lakuning Banyu, yang memiliki sifat tenang seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah karena tahu persis di mana ia akan mendapatkan rezeki. Biasanya, pemilik Waton ini memiliki perencanaan yang matang dalam meraih kesuksesan. Sementara itu, panca sudah dari Waton ini adalah bumi, yang berarti pemilik Waton ini memiliki tipe pekerja keras, kuat menahan kekecewaan dan penderitaan, serta suka kerapian dan kebersihan. Namun, Waton Kamis Kliwon juga memiliki sifat negatif yaitu pendendam dan kebaikannya tidak selalu terlihat oleh orang lain. Waton Kamis Kliwon memiliki neptu yang tinggi yaitu 16, yang dinaungi oleh ilmu latipan Tulus Banyu dan Waseso Segoro. Selanjutnya, Waton paling tinggi dalam hal rejeki yang ketujuh adalah Waton Kamis Wage. Waton Kamis Wage memiliki jumlah neptu 12. Secara umum, dalam kehidupan nyata, Waton Kamis Wage memiliki watak yang baik hati, tetapi mudah marah dan keras kepala. Meskipun demikian, Waton Kamis Wage termasuk tipe yang bertanggung jawab serta tahan menderita. Tahan menderita yang dimaksud adalah kuat serta tabah dalam kesederhanaan atau bahkan sengsara. Waton Kamis Wage juga dikenal sebagai Waton Pemberani, namun cenderung pendiam sehingga terkadang dianggap sebagai tipe yang angkuh oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam menginginkan sesuatu, Waton Kamis Wage memiliki kemauan yang sangat tinggi dan kuat serta tidak akan mau jika ada orang yang menghalangi langkahnya. Bahkan ketika mengerjakan sesuatu dan mendapatkan hasil yang terbaik, Waton Kamis Wage sangat tidak menyukai orang-orang yang hanya enaknya saja atau tidak menghargai karyanya. Waton ini dinaungi oleh bromo panas bumi dan memiliki rezeki yang cukup baik. Biasanya, Waton Kamis Wage akan mengalami puncak kejayaan pada usia 55 tahun sampai 60 tahun, namun, semua itu berasal dari diri sendiri serta usaha. Bagi Waton yang tidak disebutkan, jangan risau karena rezeki pada dasarnya bisa didapat dengan cara bekerja keras serta berdoa kepada Allah SWT. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.